untuk menjelaskan bagaimana sih situasi backlog gap kepemilikan hunian di Indonesia dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya silahkan Pak baik, terima kasih Mbak Lulu yang kami hormati Bapak Kasta Presiden, Rekan-rekan media Assalamualaikum Wr. Wb jadi tadi sebagaimana disampaikan itu ada 9,9 juta backlog kepemilikan jadi yang belum punya rumah namun di luar itu berdasarkan Sucenas 2023 itu ada lagi 26 juta yang rumahnya tidak layak uni jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan nah sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah ya solusinya dia bisa KPR tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Heru ya atau kredit membangun rumah, bangun sendiri tetapi kalau yang rumahnya tidak layak uni mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah jadi dua hal ini harus kita selesaikan nah tentu kalau kita melihat program kita hari ini di PUPR ya ada yang namanya FLPP fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang sumbernya dari APBN itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229 ribu yang disediakan tahun ini agak turun 167 ribu ya itu salah satu program lalu program yang lainnya yang TAPERA nah TAPERA sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan penghutan ya nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang ya bersama-sama dengan dana APBN tadi bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi itu kondisi apa real yang dihadapi di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka yang sebanyak 4 juta rupiah kepada para penerima manfaat nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil itu mungkin Bu coba dulu apa lagi TAPERA baik terkait dengan peran PUPR dalam proses penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni bagaimana perannya Pak terutama nanti dikaitkan dengan ketika TAPERA sudah berjalan Pak ya tentu kembali lagi tadi bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara apa terukur kita selesaikan kita butuh skema skema pembiayanya ya nah berdasarkan undang-undang tadi undang-undang 4 dan juga undang-undang nomor 1 ya BP TAPERA adalah nanti ultimate apa institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan masalah permasalahan perumahan ini dimana cara kerjanya ya melalui skema tadi tabungan dari anggotanya lalu nanti oleh BP TAPERA akan dipupuk sehingga nilainya besar dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau yang tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh komisioner ya seperti itu nah tentu tantangan besarnya adalah di skala nih kalau tadi kami sampaikan hari ini baru sekitar 250 ribuan unit padahal kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan sel besar sehingga perlu inovasi disini nah satu lagi mungkin program di kementerian PUPR kami juga ada yang namanya BSPS Bantuan Stimulan Pembiayanya Untuk Rumah Suadaya nah ini diperuntukkan tadi bagi yang berada di desil 1-2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah seperti itu demikian mungkin satu lagi pak adakah bisa diberikan contoh negara-negara yang sudah menerapkan program mirip dengan skema TAPERA ini pak ya ada banyak negara yang sudah menerapkan yang paling dekat mungkin Singapura dengan Central Providence Fund ya sifatnya juga wajib ya selamat menikmati selamat menikmati